Baiklah kita mulai perkuliahan perancangan di bantu komputer ya Jadi di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara kita mengoperasikan sub2000 Kemudian bagaimana cara kita menulis laporannya Nah di video kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita mengambil hasil output berupa gaya-gaya dalam Untuk kita olah ke dalam perhitungan Excel ya Jadi disini nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk mendapatkan perhitungan penulangan secara Excel Jadi untuk kasus seperti ini ada 3 elemen struktur yang akan kita hitung Yang pertama balok, kemudian plat lantai, sama kolom Untuk contoh kasus ini kita ambil sederhana saja Misalkan baloknya cuma satu kita ambil sebagai contoh perhitungan Plat juga cuma hanya salah satu saja kita ambil Kemudian kolom juga mungkin satu atau dua yang bisa kita ambil Nah yang pertama apa kita buka dulu program kita Yang sudah kita buat, yang sudah kita siap analisis Kemudian tinggal kita running saja Tinggal kita running Disini runningnya bawah modal tidak saya running Karena modal untuk nanti kita aplikasikan ke gempa Tapi kalau mau teman-teman semua running ya juga silahkan tidak masalah Kemudian run now saja Kita tunggu terlebih dahulu Jadi sebenarnya di video yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan Bagaimana cara kita mendapatkan as perlu secara langsung di sub 2000 Tapi untuk cara itu sebenarnya boleh dipakai Tetapi saya lebih menyukai atau lebih menyarankan teman-teman semua Mengambil data berupa gaya-gaya dalamnya Artinya momentnya, lintangnya, dan normalnya Kemudian nanti akan kita analisis Secara Excel atau secara manual Nah ini sudah hasil runningnya Ini tampilan kiri ini saya bikin dia saw undeformed Supaya dia tampilannya normal Yang disini saya ambil dia tampilan XZ XZ plan berarti disini posisinya Di Y sama dengan 3 meter Berarti di portal 2 ya Nah di portal 2 Oke di portal 2 Nah disini kenapa saya ambil disini Misalkan saya pengen mengambil sampel balok Balok itu biasanya kita ambil di kondisi yang ekstrim ya Atau kondisi yang mungkin kita akan prediksi bahwa Bebannya atau gaya dalamnya adalah yang paling besar Nah contohnya saya ambil di portal tengah seperti ini Saya akan ambil di balok sini Ya ini di tengah sini Nah pertama-tama apa saya ingin memunculkan Diagram momentnya terlebih dahulu Ya Pilih ini Frame Cable Kemudian kombinasinya Kita tentukan dulu ya Kita pengen pakai kombinasi yang paling besar Yaitu 1,2D plus 1,6L Kemudian kita tampilkan moment arah 33 Kemudian kita tekan show value on diagram Kemudian oke Nah muncullah hasil momentnya Nah disini saya pakai gunakan satuan kilonewton meter ya Nah ini Excelnya sudah saya siapkan Nanti teman-teman mungkin bisa di download saja Akan saya sediakan Jadi Excel yang saya gunakan adalah Excel buatan dari Bapak M. Nurilham ya Sebenarnya beliau banyak sekali membuat Excel untuk beton Beliau juga punya blognya Nanti bisa teman-teman semua searching Nama beliau Untuk dilihat blognya Banyak disitu yang beliau bagikan ilmunya tentang teknisi pil Nah disini saya download tentang balok dan plat Ya sebenarnya kolom juga ada Cuman saya gak akan menampilkan Karena itu cukup berat membukanya Karena ada diagram interaksi yang cukup banyak ya Jadi untuk balok dan plat Saya menggunakan referensi dari Bapak M. Nurilham Sedangkan kolom nanti saya akan menggunakan Excel buatan sendiri Oke sekarang begini Kita akan balok dulu ya Jadi balok dulu Apa yang harus kita isi Yang harus kita isi adalah Berapa sih kuat tekan betonnya Jadi kita lihat lagi di soal kita Di soal kita data materialnya ada FC aksen 20 MPa Tegangan leleh dari baja BJTD 40 Berarti 400 MPa sama BJTD 24 Seperti itu kita isi saja disini Untuk beton 20 MPa Untuk tulang lentur kita pakai 400 MPa Tulang geser atau sengkang kita gunakan 240 MPa Besar dimensi balok Balok kita menggunakan kemarin adalah 25 per 35 Berarti isi saja disini Lebar baloknya 250 mili Tinggi baloknya 350 mili Nah disini kita harus sudah memperdediksi Kita ingin menggunakan diameter tulangannya berapa Untuk tulangan pokok Dan untuk tulangan sengkang kita ingin menggunakan Diameter berapa Disini saya menggunakan diameter 16 16 mili Untuk tulangan lenturnya atau pokoknya Untuk tulangan sengkangnya atau gesernya Saya menggunakan 10 mili Dimana disini saya menggunakan Tabas limit beton saya asumsikan 20 mili Nanti untuk lebih jelasnya silahkan lihat lagi di SNI beton Sarat selimut beton itu berapa Apakah 20 mili Apakah 40 mili Atau 60 mili Tergantung kondisinya apakah dia interior Exterior atau terpapar yang Sehunya ekstrim Nah saya menggunakan 20 mili disini Nah sekarang apa Kita juga harus meng-input Berapa nilai moment positifnya Berapa nilai moment negatifnya Sama Gaya lintangnya berapa Ya Sudah berarti Kita buka subnya Tadi kita sudah memunculkan nilai moment Akibat kombinasi ini Kita pengen disini Berarti tinggal saya klik kanan saja Saya klik kanan Kemudian Tadi yang diminta adalah Moment negatif Moment negatif berarti ada disini Itu sebesar minus 42,76 Minus 42,76 Atau saya genapkan menjadi 43 Saya genapkan dia lebih besar Kemudian untuk moment positifnya Moment positifnya Untuk moment positifnya saya ambil di tengah-tengah sini Ya di tengah-tengah sini Kalau misalnya kalian susah Mengambil supaya pasnya Angkanya ini Nah ini kebetulan tepat 2 meter ya Sebenarnya kalau kalian susah Itu tinggal kalian ketik disini saja 2 Ya Otomatis dia tepat di tengah bentang Maka Dia adalah 19,87 kilonewton meter ya Berarti kita isi disini Kita isi 19,87 Atau saya genapkan ke atas Menjadi 20 kilonewton meter Kemudian Untuk Gaya lintangnya Gaya lintangnya Saya tekan somax lagi Berarti Sekitar Minus 55,62 55,62 Atau saya genapkan menjadi 56 Untuk penggenapan ini Bebas ya Mau kalian genapkan boleh Mau tidak juga silahkan Disini saya genapkan supaya penulisannya lebih mudah Tapi kalau kalian pengen yang Akurat ya Gak apa-apa Pakai saja yang berkoma Nah kemudian apa disini Sudah ada Ya ini Rumus-rumus ini sudah sering sekali Kalian lihat di Beton 1 Ya Menentukan nilai beta Kemudian Kondisi balance Air max Kemudian dan seterusnya Nah disini Ada bagian tulangan Momen positif Ya Berarti Momen positif kita tadi Dibagi dengan reduksi lentur Reduksi lentur kita ada disini Sebenarnya ini semua sudah ada rumusnya ya Jadi gak perlu kalian rubah-rubah lagi Tidak masalah Yang perlu kalian rubah adalah yang ini Nah disini Ini bisa kalian hitung terlebih dahulu Atau kalian kira-kira Ya kalau saya lebih suka kira-kira langsung Mungkin kisaran 40 mili ya Jadi adalah Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur Ke sisi uton Ya Saya asumsikan saja 40 mili Nanti gampang Bisa kita rubah kembali Ya Dan ada tinggi efektif balok Dan seterusnya Nah sampailah diperlukan Bahwa Rasio tulangan yang diperlukan adalah sekian Dan minimumnya adalah sekian Ya Rominya sekian Maka yang kita ambil adalah Rominimumnya Ya Yang kita ambil adalah Rominimum Karena Rho perlu Lebih kecil daripada Rominimum Berarti kita ambil ini Nah kalau sudah Kita ambil ya Kemudian berarti hitung luasnya Nah rumusnya sama persis Yang kalian belajar di beton 1 Dapatlah as perlunya sekian Maka N nya adalah 1,3 Nah Karena dibutuhkannya jumlah tulangannya adalah 1,3 Maka kita genapkan menjadi Jadi 2 buah tulangannya Berarti 2 buah Diameter 16 Kita hitung lagi Kalau 2 buah Berarti nanti as yang kita terpasang Ya Luas tulangan terpakainya adalah 402 mili Sedangkan yang diperlukan Hanyalah 271 Berarti ya sudah oke Sudah lebih besar daripada yang diperlukan Sudah Kemudian kita susun tulangannya dimana Kita gunakan 1 baris saja Jadi tulangannya dipasang di 1 baris Kemudian disini Nah disini ada nih Ada namanya Letak titik berat tulangan Nah 38 mili Nah disini tadi Kita menggunakan 40 mili di atas Kita menggunakan 40 mili di atas Kalau misalkan saya salah memprediksikan Misalkan saya tulis 25 Ya 25 Maka disini dia Perkirakan lagi D nya Ya Artinya not given ya Atau Tidak oke ya Tidak menggunakan syarat Berarti apa Minimal 38 nya Sudah tadi saya ambil 40 Ya 40 Kemudian Perkiranya oke Ya Nah Kalau sudah seperti itu berarti Ya Kita itu moment nominalnya Ini moment nominal balok Artinya kapasitas baloknya Ya dikalikan dengan reduksi kekuatan Berarti Kapasitas moment nominalnya Itu adalah 37,7 kNm Sedangkan moment yang terjadi adalah 20 kNm Berarti dia oke Atau kita bisa ambil Rasio keamanannya adalah Ya Yang terjadi dibagi dengan yang tersedia Ya atau kapasitas baloknya Berarti angka keamanan kita adalah 0,53 Itu sudah bagus ya Angka keamanannya Dimana angka keamanan ini tidak boleh Lebih dari 1 Kalau lebih dari 1 Berarti dia Filer strukturnya Atau patah Artinya Ini ada rasio Kapasitas ya Kapasitas yang diperlukan Dibagi dengan Kapasitas yang Terpasang Nah kemudian Selanjutnya adalah Moment negatif Ya atau Di bagian tumpuan lah Kita bisa ambil seperti itu Sama saja caranya Kita asumsikan terlebih dahulu 40 mili Kita cek Ternyata butuhnya adalah 3 buah Ya Butuhnya adalah 3 buah Karena apa Rho yang diperlukan 0,006 Sedangkan Rho minnya 0,035 Berarti kita ambil Rho perlu yang disini Yang paling besar Berarti Kita pasang 3 buah Kalau saya pasang 3 buah Maka as terpasang 603 Sedangkan as yang diperlukan Hanyalah 467 Berarti sudah oke sebenarnya Ya Nah 3 ini saya pasang di Baris ke 1 semua Ya Sama kayak Kayandangnya tadi Kemudian saya perkirakan Limit betonnya Maka Dia pas 40 Perkiraan saya sudah pas Kemudian maka Momen nominalnya Atau kapasitas baloknya Adalah 54,74 KNm Nah ini sudah Sudah lebih besar Berarti dia oke Tapi kalau misalkan Dia ternyata kurang Ini saya contohkan Kalau misalkan Ini saya tulis 1 ya Atau 2 saja Saya pasang 2 Supaya sama dengan Yang momen positif Maka otomatis Dia kurang disini As perlunya Ya Otomatis pasti Dia tidak akan aman Ya Itu bahaya Berarti kapasitasnya Lebih kecil daripada Yang diperlukan Ini kalau saya rasiokan Maka menjadi Pasti lebih dari 1 Hasilnya Nah 1,14 Berarti dia Fehler Berarti apa Ini harus kita jadikan Dia 3 Ya Nah 3 Sehingga apa Sehingga Rasionya menjadi Ya Di bawah 1 0,78 Ini juga Angkanya Termasuk bagus Ya Sebenarnya Kalau kalian pengen Efesien sekali Itu mendekati Angka 0,8 Sampai 0,9 Tapi hati-hati Mendekat Semakin mendekati Angka 1 Rasionya ini Maka Dia akan Dibilang Kategorinya Kritis Karena dia Hampir Ngepas sekali Kapasitas Dengan Dengan Yang diperlukannya Jadi Kalau bisa Rasionya Sekitar 0,7 Atau 0,6 Atau 0,5 Ya 0,5 Sudah 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 Aman Sekali Tapi Jangan Terlalu Kecil Rasionya Jadi Boros Ya Nah Sudah Berarti Di bagian Lapangan Sudah Kita Dapatkan 2 buah Dengan 16 Di bagian Tumpuan Kita Dapatkan 3 buah Dengan 16 Kemudian Berarti Adalah Tulangan Sengkang Yang atas Tulangan Gesernya Ini semua Sudah 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 Ya Gak perlu Kita Rubah Lagi Kita Menggunakan Sengkang 2 kaki Diameter 10 Sudah Didapatkan Semua Disini Ada yang Saya Rubah Ya Kalau tidak Salah Oh ya Tidak Yang saya Rubah Ada di bagian Plat Disini Tidak Ada yang Dirubah Cukup Saja Seperti Ini Ya Didapatkan Berarti 2 buah 2 kaki Sengkang 2 kaki Dengan Diameter 10 Mili Dan jaraknya Setiap 15 cm Ya Seperti itu Ya Nanti Kalian bisa Lagi Lihat Di Beton 1 Ya Disini Kenapa Diperluan Tulangan Geser Karena Apa Karena Vc Disini Itu Lebih Kecil Daripada VU Yang Terjadi Maka Perlu Tulangan Geser Nanti Jangan Khawatir Kalau Misalkan VU Sangat Kecil Sehingga Tidak Perlu Tulangan Geser Berarti Kita Pasang Tulangan Geser Minimum Disini Nah Kalau sudah Selesai Seperti itu Baru Kita Sketch Berarti Apa Boleh Saya Tulis Di bagian Tumpuan 3 buah Dm16 Tapi Di bawah 2 buah Dm16 Di lapangan Saya Pasang 2 buah Dm16 Sama Di atas 2 buah Dm16 Nah Sketch Bisa Seperti Ini Dengan Sengkang Saya Ambil Sengkang Dm10 Dengan Jarak 150 Mili Untuk Balok Sudah Cukup Seperti itu Sangat Gampang Sekali Jadi Sebenarnya Yang kita Ganti Itu Warna Merah Saja Untuk Yang Lain Itu Tidak Perlu Diganti Kecuali Nanti Kalau Memang Besar Otomatis Nanti Kita Perlu Menambah Baris Disini Untuk Baris Turangannya Oke Saya lanjut Lagi Nah Untuk Plat Bagaimana Untuk Plat Bagaimana Untuk Plat Juga Sama Kita Gunakan Mutu Beton 20 MPa Untuk Keluar Lentur Plat Saya Menggunakan Diameter 10 Mili Berarti Kalau Diameter 10 Mili Berarti Dia Termasuk BJTP 24 Berarti Dia Adalah F Y 240 MPa Nah Disini Ada Data Plat Lantai Data Plat Lantai Saya Adalah Tebal 120 Mili 120 Mili Oke Sudah Kalau Kalian Pengen Dirubah Ini Silahkan Dirubah Juga Boleh Artinya Panjang Bentang Plat Arah X Y LX Adalah Bentang Terpendek Dan Li Adalah Bentang Terpanjang Ini Kalau Coefficient Moment Ini Yang Kalian Belajar Di Beton 2 Menggunakan Metode Konvensional Caranya Sama Persis Seperti Ini Kita Masukkan Coefficient Seperti Itu Silahkan Tapi Cara Di Sub 2000 Ini Tidak Saya Gunakan Ini Tidak Saya Gunakan Dan Ini Tidak Saya Gunakan Kenapa Disini Ada Hitungan Beban Nah Disini Moment Disini Ini akan Saya Isi Langsung Berdasarkan Sub 2000 Dimana Kalau Kalian Lihat Kalau Excel Ini Kan Dia Pakai Ini Pakai Rumus Kalau Misalkan Saya Gunakan Sub 2000 Saya Tinggal Cari Saja Berapa Nilei Moment Untuk Mendapatkan Moment Pertama Tama Ini Saya Rubah Dulu Tampilannya Menjadi XY Tampilan Denah Tampilan Denah Seperti Ini Tampilan Denah Seperti Ini Saya Fokus Di Lantai 2 Atau Di Z Sama Dengan 4 Meter Nah Kalau Sudah Seperti Ini Saya Menampilkan Kontur Moment Terlebih Dahulu Untuk Ini Saya Gunakan Tetap Kombinasinya 1,2D Plus 1,6L Saya Pengen Dulu Mencari Moment Tumpuan Arah X Dan Lapangan Arah X Berarti Saya Pilih Moment 1-1 Di Situ Moment 1-1 Nah Cara Cepatnya Atau Cara Ringkasnya Adalah Kita Langsung Lihat Disini Langsung Lihat Disini Disini Ada Nilai Minimum Ada Nilai Maksimum Nilai Minimum Ini Adalah Nilai Moment Yang Paling Negatif Berapa Maksimum Adalah Moment Yang Paling Besar Di Tengah Berapa Berarti Apa Disini Bisa Tumpuan Dan Ini Adalah Lapangannya Saya Ambil Tumpuannya Adalah Minus 5,2 Saya Anggap Seperti Itu Berarti Tumpuan Arah X Tumpuan Arah X Adalah 5,2 Kemudian Lapangan Arah X Lapangan Arah X Adalah 3,7 3,7 Nah Kemudian Sudah Terisi Sekarang Kita ubah Dia menjadi Momen Arah Y Momen Arah Y Berarti Kita pilih Momen Arah 22 Kemudian Oke Nah Kita catat Berarti Apa Negatifnya 3,7 Atau 3,8 Saya Genapkan M T Y M T Y Yang Ini 3,8 Ya Kemudian M Ini M L Y Nya Momen Ultimate Arah Y Nya Adalah 3,4 Ya Saya Genapkan Jadi 3,4 Nah 3,4 Nah Sudah Nah Dari sini Ya Ini Boleh Kalian Hitung Masing-masing Artinya Lapangan Arah X Dibutuhkan Tulangannya Diameter Berapa Jaraknya Berapa Kemudian Lapangan Arah Y Diameternya Sama Tapi Jaraknya Bagaimana Apakah Lebih Rapat Apakah Lebih Renggang Tumpuan Arah X Juga Sama Y Juga Sama Atau Boleh Kita Ambil Yang Paling Besar Saja Boleh Kita Ambil Paling Besar Di Antara Semua Ini Berhubung Ini Paling Besar Berarti Kita Ambil 5,2 Apa Konsekuensinya Konsekuensinya Adalah Kalau Kita Ambil Yang Terbesar Ini Kita Hanya Hitung Satu Kali Berarti Nanti Diameter Dan Jarak Tulangannya Untuk Arah X Dan Arah Y Tumpuan Maupun Lapangan Itu Akan Seragam Misalkan Diameter 10 Jarak 15 cm Maka Arah X Arah Y Tumpuan Ataupun Lapangan Akan Seragam Semua Tapi Kalau Kalian Pengen Pisah Pisah Itu Lebih Bagus Artinya Bisa Lebih Efesien Tulangan Yang Kita Gunakan Nah Sehingga Kalau Saya Sudah Input Seperti Ini Berdasarkan Sub 2000 Ini Mau Saya Hapus Tidak Masalah Ini Akan Saya Hapus Itu Tidak Masalah Itu Tidak Akan Mempengaruhi Nilai Disini Karena Angka Angka Ini Itu Akan Mempengaruh Jika Kita Ingin Menghitung Secara Metode Konvensional Tanpa Harus Mengambil Dari Sub 2000 Jadi Mau Ini Dihapus Silahkan Atau Enggak Juga Tidak Masalah Oke Kalau Sudah Kita Hitung Lagi Penulangan Plat Sama Saja Seperti Ini Kita Ambil Juga Di Sini Kalau Di Excel Ini Sudah Ada Yang Saya Sedikit Revisi Atau Sedikit Saya Edit Kalau Di Excel Sebelum Pertama Kali Saya Download Disini Tertulis 0,02 25 Rasio Tulangan Minimum Plat Ini Saya Modifikasi Menjadi 1,4 Dibagi F Yield Berarti 0,058 Supaya Nanti Rau Minimum Bisa Lebih Besar Disitu Kita Lihat Rau Perlunya Sekian Rau Minimum Sekian Berarti Kita Ambil Yang Rau Minimum Sudah Kita Hitung Semuanya Seperti Ini Berarti Dapat Kita Dapat Diameter 10 Dengan Jarak Nya Adalah 140 Mili Dimana Asperlunya Sekian Yang Terpasang Adalah Ini Nah Ini Kalau Kita Ambil Rasio Itu Juga Bisa Kita Ambil Rasionya Yang Terpasang Kalau Kalau Saya Biasanya Saya Tidak Yakin Kalau Saya Pasang Seperti Ini Nah Ini Akan Saya Modifikasi Misalkan Saya Ambil Disini Menjadi 100 Ya 100 Jadi Di antar 10 Jarak 10 cm Maka Akan Menjadi Rasionya 0,7 Nah Berarti Akan Lebih Aman Ketibang Tadi Kalau Tadi Dia Aman Tetapi Dia Termasuk Kritis Sebenarnya Nah Jadi Saya Jadikan Seperti Ini Cuma Sebenarnya Kalau Rombus Ini Kalian Perhatikan Sebenarnya Walaupun Tadi Saya Pasang 140 Kita Masih Ingat Tadi Rho Perlunya Hanya Segini Tapi Rho Minimum Segini Kenapa Rho Minimum Kita Ambil Segini Tidak Ambil Rho Perlunya Karena Ini Adalah Sarat Dari Defleksi Jangan Sampai Kalau Kita Ambil Rho Terlalu Kecil Nanti Defleksinya Akan Menjadi Sangat Besar Nah Itu Akan Menjadi Sangat Tidak Nyaman Atau Malah Membahayakan Sehingga Ada Sarat Rho Minimum Nah Boleh Kalau Ambil 140 Atau Kalian Genapkan Saja 100 Disini Supaya Rasionya Semakin Kecil Berarti Angka Kemananya Semakin Besar Untuk Plas Cukup Sampai Disini Juga Boleh Kalau Kalian Teruskan Sampai Tapi Kalau Dilentutan Maka Dia Perlu Nilai-nilai Tadi Yang Ada Di Atas Sini Ya Karena Kalau Sudah Saya Hapus Maka Dia Tidak Terhitung Lagi Jadi Sebenarnya Cukup Sampai Sini Itu Sudah Silahkan Saja Bisa Dijadikan Laporan Untuk Balok Dan Plas Seperti Itu Caranya Kalau Untuk Kolom Untuk Kolom Nah Disini Saya Menggunakan Degang Interaksi Interaksi Disini Saya Menggunakan Kolom Dua Sisi Itu Termasuk Metode Perhitungan Yang Cukup Mudah Dibandingkan Kolom Empat Sisi Karena Itu Termasuk Rumit Nah Kalau Kolom Dua Sisi Seperti Ini Yang Saya Isi Yang Kalian Nanti Bisa Ganti Adalah Yang Bagian Tengah Yang Di Warna Kuning Ini Tapi Yang Hitam Ini Jangan Dirubah Karena Sudah Terlink Dengan Rumus Kenapa Jadi Ada Seperti Ini Semua Ada 16 Titik 16 Titik Ini Artinya Adalah Jumlah Poin Poin Diagram Interaksinya Apakah Harus 16 Itu Tidak Mesti Harus 16 Semakin Banyak Poin Nya Maka Kurvanya Semakin Smooth Tapi 16 Titik Sudah Cukup Smooth Jadi Tidak Perlu Ditambah Lagi Tidak Masalah Yang Kita Isi Adalah Yang Ini Dia Balance Titik Dimana Dia Balance Jadi Yang Disini Untuk Dia C Di Atas Garis Balance Di bawah Garis Balance Di atas Titik Balance Selanjutnya Ukuran Kolom Kita 30 Kali 30 Berarti Saya Isi 300 K300 DS Boleh 40 Atau 20 Silahkan Fc Aksen 20 MPa F 300 MPa N N 3 Buah N 3 Buah Ini Maksudnya Adalah Begini N 3 Buah Ini Bukan Artinya Dia Seluruhnya Ada 3 Buah Tapi Di atas Cuma Ada 3 Dan Di bawah Ada 3 Jadi N Disini Adalah Di atas 3 Di bawah 3 Berarti Totalnya Ada 6 Jangan Kalian Isi 6 Disini Tidak Tidak Boleh Kalau 6 Berarti Di atas Ada 6 Semua Di bawah Ada 6 Semua Berarti Total Ada 12 Misalkan Kolomnya Ada 1 2 3 4 Berarti Isi Saja 2 Disini Di Isi 2 Tapi Kalau Kalian Isi 3 3 Berarti Seperti Ini 1 2 3 1 2 3 Ingat Ini Adalah Kolom 2 Sisi Perhitungannya Misalkan Perhitungan Ini Kolom 2 Sisi Kalian Pasang Di lapangan Menjadi Kolom 4 Sisi Artinya Disini Ada 1 2 3 Ada 1 2 3 Itu Kolom 2 Sisi Kolom 4 Sisi Berarti Ada 1 2 3 Kalau Misalkan 1 2 3 Maka Tulangannya Diambil 3 Disini Asalkan B Dan H Sama Itu Tidak Perlu Kalian Hitung Lagi Dia Arah Sini Atau Sini Itu Kekuatannya Sama Tapi Kalau B Dan H Berbeda Dimensinya Otomatis Kekuatannya Kita Tinjau Seperti Ini Dengan Kekuatannya Kita Dorong Dari Sini Itu Pasti Ada Perbedaan Bedanya Apa Bedanya Adalah Kekakuannya Oke Ini Semua Sudah Dibahas Di Beton 1 Nanti Silahkan Dibuka Lagi Excel Ataupun Materinya Oke Kemudian Diameter Tulangannya Saya Ambil Diameter 16 Tulangan Gesernya Saya Ambil Diameter 10 Kemudian Ini Sudah Rumus Artinya D Tinggi Efektif Kemudian Ada Ybar Ybar Adalah Setengah Dari H Kemudian AS Dan AS Aksen Seterusnya Dapat Dapat Kita Hubungan PMN Sampai Dengan PPN Di Sini PMN Sampai Dengan PPN Ini Adalah Koordinat Koordinat Kalau kita Lihat Di Sini Belum Saya Tulis Ke Atas Ini Adalah PPN Ke Kanan Adalah PMN Atau Momentnya Ini Adalah Gaya Axial Berarti Koordinat Disini Ini Adalah 78 Dan 484 Kita Plot Seperti Itu Kalau Sudah Baru Kita Lihat Di Atas Di Atas Di Atas Sini Di Sini Harus Menjadi Tekan Murni Kalau Tekan Murni Berarti Posisinya Ada Disini Artinya Apa Gaya Tekannya Ada Tapi Momentnya Dia 0 Gaya Tekannya Ada Tapi Momentnya Dia 0 Bagaimana Caranya Nilai C Ini Yang Harus Kita Rubah Nilai C Ini Harus Kita Rubah Kita Coba Angkanya Agar Dia Menjadi 0 Misalkan Saya Rubah 412 Kalau 412 Dia Masih 0 Kalau 420 Dia Minus 6 Berarti Saya Kecilkan Menjadi 411 Atau 412 Nah Itu Boleh Seperti Itu Begitu Juga Dengan Yang Di bawah Sini Kalau Yang Di bawah Sini Dia Harus Menjadi Momen Murni Berarti Momen Ada Nilainya Gaya Hasil Tidak Ada Berarti Ini Kita Rubah Identiknya Adalah Ini Selalu Akan Naik Ke Atas Angkanya Yang Membesar Sedangkan Disini Angkanya Akan Semakin Mengecil Oke Nanti Disini Ada FS Aksen Pakai Disini Ada FS Aksen Nah Sebenarnya Gini Kapan Kita Gunakan Ini 400 Kapan Kita Gunakan Yang Disini Nilainya Ingat F Y kita Adalah 400 MPa Jadi Kalau Misalkan Dia Lebih Dari 400 MPa Maka Kita Pakai Adalah 400 Tapi Kalau Dia 360 Maka Kita Ambil 360 342 Kita Ambil 342 Karena Ini Di bawah Dari F Yield Kalau Misalkan Dia Lebih Besar Seperti Ini Berarti Yang Kita Ambil Adalah F Yield 400 MPa Nanti Silahkan Lihat Di Teorinya Di Button 1 Nah Kalau Sudah Tinggal Kita Plot Kurvanya Tinggal Kita Plot Nah Plot Disini Saya Bagi Dua Warnanya Ada Warna Merah Ada Warna Biru Kalau Warna Merah Kalau kita Perhatikan Ingat Kolomnya Hanyalah 300 Kali 300 Disini Nilai C Disini Sudah Turun Tinggi Banget Melebih 400 Sudah 300 Nah Sini Ada 278 Disini 322 Berarti Saya Stop Disini Garisnya Ini Ada Garis Yang Warna Merah Serat Seperti Ini Untuk Birunya Adalah Dari Sini Sampai Dengan Atas Apa Artinya Artinya Kalau Saya Pisah Seperti Ini Maka Ini Bisa Saya Bikin Garis Bantu Disini Garis Bantu Lurus Seperti Ini Berarti Kapasitas Kolom Bukan Dari Sini Sampai Sini Tetapi Melainkan Dari Ini Lurus Seperti Ini Kemudian Baru Parabolik Seperti Ini Andai Kata Titik Ini Titik Ini Adalah Hasil Gaya Luarnya Ini Nanti Kita Plot Dari Hasil Sub Kalau Titik Ini Berada Disini Berarti Dia Bisa Saja Akan Filer Karena Sudah Dari Berarti Dia Aman Dikatakan Aman Jika Dia Berada Di Dalam Kurva Sini Berada Di Kurva Ini Nah Secara Gini Dia Aman Tetapi Sebenarnya Dia Masuk Kategori Runtuh Apa Kalau Dia Aman Tapi Runtuh Tekan Berarti Dia Ada Di Atas Garis Balance Kalau Dia Berada Di Bawah Garis Balance Berarti Dia Akan Termasuk Kategori Runtuh Tarik Oke Sekarang Ini Adalah Kapasitasnya Ini Adalah Kapasitas Dari Si Kolom Sekarang Kalau Kita Pengen Meninjau Apakah Kolom Ini Aman Apa Tidak Dengan Tulangan Saya Pasang Tiga Buah Seperti Ini Atas Tiga Bawah Tiga Nanti Samping Juga Tiga Kanan Juga Tiga Apakah Aman Maka Saya Akan Cek Terlebih dahulu Kita Jadikan Lagi Tampilan X Z Tampilan Tampak Kalau Sudah Seperti Ini Kita Tampilkan Dulu Nilai Moment Nya Moment Nya Momen Tiga Tiga Boleh Tampilkan Disini Misalkan Saya Menggunakan Kolom Tepi Seharusnya Berarti Ada Dua Titik Nanti Harus Kita Bikin Pertama Kolom Tepi Dulu Misalkan Seperti Ini Kolom Tepi Ini Saya Ambil Momentnya 17,6 Saya Ambil 18 Seperti Itu Momentnya 18 Nanti Kalian Perhatikan Disini Ini Pasti Akan Bergerak 18 Posisi Disini Gaya Aksial Sebesar Kita Lihat Gaya Aksial Nya Adalah Gaya Aksial Nya Adalah Sebesar 198 Atau Saya Ambil 199 Ya 199 Nah Disini Berarti Dia Masih Berada Di Atas Garis Balance Berarti Dia Sebenarnya Aman Karena Dia Tidak Keluar Dari Garis Merah Ini Tetapi Kalau Dia Runtuh Maka Akan Terjadi Runtuh Tekan Disitu Bukan Runtuh Tarik Atau Tekuk Dari Momentnya Ini Adalah Untuk Kolom Tepi Nah Sekarang Saya Bikin Untuk Kolom Bagian Dalam Kolom Bagian Dalam Kolom Bagian Dalam Sini Kalau Kita Perhatikan Momentnya Adalah 1,9 Berarti Saya Ambil 2 Saya Ambil Momentnya Adalah 2 Kemudian Gaya Aksial Gaya Aksial Aksial Sebesar 326 Atau Saya Ambil 327 327 Cara Membuatnya Adalah Dengan Cara Klik Dulu Diagram Klik Kanan Kemudian Select Data Kemudian Kita Pilih Add Data Sumbu X Adalah Yang Moment Sumbu Y Adalah Untuk Yang Gaya Aksial Nah Dapat Sudah Berarti Titiknya Ada Disini Nanti Kalian Bisa Beri Nama Kalian Hitam Untuk Kolom Bagian Tepi Ini Untuk Kolom Bagian Tengah Lantai Satu Nanti Lantai Dua Dimana Jadi Titiknya Bisa Banyak Satu Diagram Ini Titiknya Bisa Banyak Kenapa Boleh Seperti Itu Karena Di Contoh Soal Ini Kolom Kita Pasang Seragam Artinya Dimensinya Sama Jumlah Tulangannya Pun Juga Sama Berarti Kapasitasnya Pasti Sama Yang Membedakan Adalah Gaya Dalamnya Yang Penting Titik Ini Jangan Sampai Dia Keluar Dari Diagram Merah Ini Misalkan Saya Ubah Menjadi 80 80 Maka Posisi Ada Disini Kalau Posisinya Dia Ada Disini Berarti Dia Pasti Akan Failer Dia Akan Failer Tetapi Failernya Akibat Moment Akibat Moment Yang terlalu Besar Berarti Apa Dia Failer Akibat Tarik Atau Buckling Nanti Kolomnya Akan Tertekuk Tapi Kalau Misalkan Saya Ambil Dia Disini 1000 Berarti Dia Juga Tidak Aman Tapi Dia Runtuh Akibat Tekan Yang Dominan Dibandingkan Moment Tapi Misalkan Saya Jadikan Dia Disini Misalkan Ini 800 Kemudian Ini Menjadi 50 Berarti Dia Tetap Masih Aman Amannya Pun Dia Runtuh Tekan Saran Saya Dan Memang Kalau Kita Lihat Baca Peraturan Kita Diharapkan Untuk Mendesain Sebuah Kolom Itu Dia Aman Tetapi Amannya Masuk Di Daerah Kategori Runtuh Tekan Kalau Ditarik Nanti Bisa Berbahaya Karena Apa Nanti Kita Belum Memperhitungkan Pembesaran Moment Disini Jadi Hati-hati Kalau Kalian Mendesain Seperti Ini Jangan Terlalu Mendekati Tepi Sini Dih Dihawat Dihawat Dihawatirkan Kalau Ada Pembesaran Moment Dia Akan Bergerak Moment Kesamping Sini Nah Itu Malah Mengakibatkan Kolom Kita Tidak Aman Jadi Kalau Bisa Koordinat Titik-titiknya Ada Di Sekitaran Sini Supaya Menjaga-jaga Kalau Terjadi Pembesaran Moment Dia Tidak Akan Bergerak Atau Bergeser Bergeser Terlalu Jauh Oke Saya Rasa Cukup Itu Jadi Yang Kita Pelajari Adalah Bagaimana Untuk Menghitung Penulangan Balok Bagaimana Untuk Menghitung Penulangan Pelat Kemudian Bagaimana Untuk Menghitung Penulangan Kolom Nanti Untuk Sengkang Kolom Itu Sama Saja Seperti Kita Menghitung Sengkang Pada Balok Sama Saja Nanti Silahkan Excel Ini Kalian Download Saja Kalian Pelajari Nanti Bisa Kalian Gunakan Baik Mungkin Sekian Video Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih